Polres Ragen kembali menggelar patroli skala besar dalam rangka operasi mantap Raja Candi 2024-2025. Dipimpin oleh wakak Polres Ragen Kompol Muhammad Syuhada, patroli tersebut dilakukan untuk menciptakan situasi kondusif menjelang pemilu kada 2024 dan memastikan keamanan bagi masyarakat, khususnya di area-area vital seperti kantor KPU dan bawah seluh. Dalam arahannya saat memimpin apel sebelum patroli, Kompol Muhammad Syuhada mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya preventif yang sangat penting dimana dengan kehadiran personel Polri di jalan dan di lokasi-lokasi strategis, niat jahat yang mungkin timbul dari oknum-oknum tertentu bisa diurungkan demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Dan bawah seluh, patroli juga menyasar area lain yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtipas. Waka Polres menambahkan kehadiran polisi di lapangan dengan lampu biru kendaraan yang menyala memberikan sinyal kuat bahwa aparat selalu siap siaga, menjaga ketertiban. Patroli yang melibatkan ratusan personel tersebut akan terus dilaksanakan secara berkala selama tahapan pemilu kada dengan harapan masyarakat seragen bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang tanpa adanya gangguan keamanan. Hati-hati harapan orang tua, harapan negara, harapan pancah bisa menggantikan kepemilin-kepemilinan yang ada di negara ini.